Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Riani Nah guys, kali ini aku bikin bulu mocha panggang yang super lembut All in one ya, penasaran kan? Oke, ikuti cara bikinnya sampai selesai Jangan di skip ya, terima kasih Nah guys, ini dia bahan-bahannya sudah aku siapkan Oke, sekarang ke cara buatnya ya Langkah pertama yaitu siapkan 5 butir telur utuh 140 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh SP Kemudian 1 bungkus susu dan gau 200 gram tepung terigu pro rendah segitiga biru Kemudian ini dimixer dengan speed paling tinggi Sampai putih berjecak ya guys Nah guys, kiranya seperti ini ya Boleh matikan mixernya Kemudian aduk dengan spatula biar rapi Seperti ini dengan cara mutar balik ya Kemudian masukkan 1 bungkus susu SKM putih Kemudian masukkan 150 gram margarin cair yang sudah dilelekan Ini aku saring ya guys Kemudian 65 ml santan atau 1 bungkus santan instan yang kecil ya Kemudian ini diaduk dengan spatula seperti ini Dengan cara memutar balik Kemudian aku aduk lagi dengan sweet seperti ini Biar cepat tercampur rata ya guys Mengaduknya harus sangat hati-hati sekali ya guys Jangan sampai ada yang mengendap di dalam Seperti margarin cairnya Nah ini dia guys seperti ini ya kira-kiranya Kemudian ambil sekitar 3 sendok makan Untuk bikin motif coklat Kemudian ini dikasih setengah sendok teh pasta coklat Aduk-aduk sampai tercampur rata Seperti ini ya guys Oke kiranya seperti ini ya guys Kemudian ini sisihkan Kemudian untuk adonan yang satunya lagi Kasih 1 sendok pasta mocha Kemudian ini diaduk dengan cara memutar balik Seperti ini Biar benar-benar tercampur rata ya guys Oke guys kiranya seperti ini ya Ini sudah oke Kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin Dan dikaburi dengan tepung terigu Tuang adonannya ke dalam seperti ini Kemudian hentak-hentakan Kemudian kasih motif coklatnya tadi Dengan cara seperti ini ya guys Terserah menurut selera kalil masing-masing Seperti apa Ini untuk opsional aja Dan untuk motif aja Setelah semuanya masuk Aku gunakan dengan tusuk sate seperti ini Dibikin motif ya guys Setelah dibikin motif selesai Kemudian ini dipanggang di suhu 160 ke 40 menit Atau sampai matang ya guys Sebelumnya dipanaskan dulu ovennya Sesuaikan dengan ovennya kalian masing-masing ya guys Nah ini dia guys Sudah matang Masih panas sekali ya Walau retak Tapi hasilnya tetap cantik Ini dia Lihat hasilnya Nyoklat sekali Warnanya bagus sekali Aku coba tak potong Pengen lihat hasilnya gimana ya guys Dalamnya Ini cocok sekali Untuk subuhan tamu Dan cembilan keluarga anda Yang tercinta ya guys Nah ini dia guys Hasilnya Sangat cantik sekali Sempurna sekali Kelihatan coklatnya di dalam Ini sangat lembut sekali Rasa mukanya terasa sekali Rasa coklatnya juga Manisnya sedang sekali guys Pokoknya ini bikin nagih Oke silahkan kalian mencobanya ya Dengan resep aku di bawah video ini Sudah kutuliskan Pasti mantap Oke guys Thank you for watching Jangan lupa like, comment, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh